Intro Perkenalkan saya Dr. Hartarto atau yang biasa dikenal dengan Dr. Hart Pada malam hari ini terima kasih sekali KG Indonesia sudah mengundang saya dan terima kasih kepada Direktur Mr. Ho dan juga top manajemen lainnya dan saya sangat senang sekali Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing benar saya berasal dari Mataram kemudian saya memang sebagai part time atau saya memang sekarang ini sedang bekerja saya bekerja di salah satu rumah sakit di Pulau Lombok masih aktif dan juga saya bergabung sejak Oktober tahun 2018 kurang lebih sudah 2 tahun lebih sedikit dan mentor saya pribadi yaitu Royal Council Director Bapak Handi Nata Santoso dan Royal Council Director Bapak Chandra Putar Negara oke dan saya ingin sedikit sharing alasan saya bergabung memang Anda tahu semua mungkin ya pada 2 tahun belakangan ini era BPJS ya era yang menurut untuk tenaga kesehatan ya cukup berat ya dimana kita juga apa namanya dimana pasien tetap sama tapi untuk apa namanya finansial dan juga kebebasan waktu juga sangat terbatas ya jadi tentu saja sebagai dokter saya sudah saat itu sudah menjalani sekitar 4 tahun ya sudah 4 tahun pulang pergi ya dari kantor dan ke rumah tentu saja itu aktivitas yang monoton dan saya juga merasa ya merasakan memang saat itu apa ya seperti depresi kemudian saya juga saat itu juga kebetulan sudah mengikuti channel Success Before 30 ya sekitar 8 bulan ya saat itu saya berusia 30 tahun ya baru menemukan yaitu 2 hampir 2 tahun yang lalu dan kemudian saya memiliki pemikiran saya ingin hidup bebas saya juga ingin apa namanya punya passive income saya juga ingin punya passive income saya ingin bebas waktu bebas finansial ya dan juga apa namanya menikmati hasil jerih payah saya ya kemudian ada pun pencapaian saya yaitu 2 tiket ke Hainan dan 3 tiket ke Bangkok ya dan juga mengapa saya sampai sekarang tetap yakin karena pertama ya saya memang sampai saat ini juga memakai produk yang sangat bagus ya sangat berkualitas ya dimana kita tahu sendiri bahwa saya sebagai garda terdepan juga tentu saja banyak mendapat penyakit ya mudah terlaluan penyakit jadi saya harus menjaga kesehatan saya harus lebih fit dan juga harus jaga stamina ya apalagi malam-malam juga begadang ya sampai tidak tidur sampai pagi ya tentu saja itu semua butuh dukungan suplemen ya tidak cukup hanya dengan makan nasi saja dan kemudian yang kedua yaitu dukungan mentor ya jadi adanya mentor ini sangat saya rasa sangat-sangat membantu saya dimana saya walaupun dulu sekolah ya sebagai dokter atau sebagai apa namanya mahasiswa kedokteran itu mentor itu yang benar-benar mengajarkan dengan detail dan membimbing dengan benar-benar itu sangat jarang ya dan juga tentu saja dengan sistem bisnis jadi Anda semua bila hanya punya mentor tapi tidak dukung sistem bisnis yang update ya seperti saat pandemi saat ini kan pandemi saat ini bisa dibilang kita sudah siap 5 tahun yang lalu ya sudah siap sistem online sudah siap kerja dari rumah hanya dengan handphone atau komputer sejak 5 tahun yang lalu itu sudah bisa dijalankan ya jadi luar biasa sekali Indonesia sudah terdepan kalau saya rasakan sendiri sudah terdepan di zaman oke kemudian yang ketiga yaitu komunitas dan lingkungan ya jadi adanya komunitas dan lingkungan yang sangat positif sangat mendukung saya apalagi saya dulu tipe orang yang sering bimbang sering mut-mutan ya teman kanan teman kiri lihat teman kanan teman kiri santai-santai pingin ya kok enak ya sebelah itu kok enak sebelah itu ya jadi apa namanya tidak fokus ya jadi dengan adanya komunitas teman mentor yang sangat positif itu terus membakar semangat saya ya jadi saya terus semakin apa namanya semakin terpacu untuk mencapai impian saya jadi lanjut target saya tahun 2021 ini ya saya ingin membantu ya 10 mitra 10 mitra 10 mitra baru saya untuk mencapai tingkat manajer ya untuk visi guan persen Oke dan juga saya juga selalu menginspirasi ingin menginspirasi lebih banyak generasi muda generasi milenial untuk jangan takut ya sukses sebelum usia 30 tahun ya semua itu pasti bisa Oke dan tentu saja sedikit tips ya untuk mencapai direktor dari ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan juga dari ya second seminar dari manajer seminar dan dari mentor-mentor saya sangat luar biasa yang pertama yaitu believe to see yaitu Anda harus percaya dulu percaya akan impian Anda fokus pada tujuan akhir ya jangan fokus pada prosesnya kadang kita akan sehari-hari fokusnya kadang kena dainak sedikit capek sedikit itu sudah rasanya sudah mau menyerah ya jadi kita harus fokus dengan hasil nanti hasil akhir kita nanti seperti apa kemudian yang kedua tips dari saya yaitu saya selalu memiliki mindset yaitu ingin selalu membakar apa apa namanya mindset saya selalu berpikir untuk membakar kapal itu sampai habis ya jangan setengah setengah jadi saya memiliki pemikiran tidak ada jalan lain selain saya maju ya atau saya mati di tempat jadi saya tidak ada jalan lain ya mau tidak mau ya walaupun rasanya badan enak sudah capek sekali ya tetap harus maju ya tidak ada pilihan lain kemudian yang ketiga yaitu persisten jadi aduh jadi harus tetap terus menjalani apa yang kita lakukan terus belajar ya walaupun itu sakit walaupun orang lain yang cap kita aneh ya orang lain cap kita gila mungkin ya setelah kerja atau setelah pulang sekolah masih presentasi keliling ya kayak orang gila gitu ya kemudian diremehkan kemudian kemudian Anda mungkin harus bayar harga ya bayar harga yang dimaksud dengan pikiran tenaga dan waktu dan uang yang harus Anda keluarkan itu tidak sedikit ya tentu saja semuanya itu nanti akan apa namanya hasil tidak akan mengkhianati prosesnya ya terus saja Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa dan juga untuk memperlancar rezeki Anda saya memang rekomendasi untuk selalu menjalankan lima B yaitu selalu bersyukur karena dengan bersyukur kita akan melihat peluang-peluang yang kita tidak bisa lihat sebelumnya kemudian yang kedua selalu beramal ya kalau sudah beramal rezeki kita juga tidak akan sakit dan kita mendapat rezeki lebih banyak kemudian yang ketiga yaitu berdoa karena dengan berdoa kita selalu mohon doa restu kemudian yang keempat selalu berserah atau ikhlas ya dengan kita berikhlas ya kita juga apa namanya lebih lebih tidak apa ya lebih lebih tidak terpaksa dan juga kita bisa menjalankan itu lebih semangat oke kemudiannya keempat selalu bekerja keras dan juga selalu belajar jadi memang kita dalam perjalanan selalu gagal selalu mungkin dalam dalam menjalankan kita punya tujuan peraih tujuan kita mungkin ada halangan bintangan pasti ada ya tapi tentu saja kita tidak bisa selalu menjalankan dengan hal yang sama ya untuk mendapat hasil yang berbeda jadi teman-teman atau yang bagi belum mencapai direktur juga harus terus mencoba ya mencoba cara-cara baru atau merubah cara berpikir anda mungkin sekarang mengapa evaluasi diri mengapa saat ini saya masih tidak ada perubahan tidak ada tidak ada tidak terobosan baru mungkin ada cara berpikir yang mungkin perlu dibenarkan ya Anda bisa konsultasi dengan mentor-mentor Anda semua saya yakin dengan bimbingan dan juga dengan persistensi Anda akan bisa mencapai ya apa yang Anda inginkan kemudian terakhir yang keenam yaitu memperarah hubungan Anda dengan orangtua ya tentu saja orangtua ini wajib ya karena orangtua adalah Tuhan yang hidup oke mungkin sekian dari saya saya kira bila saya bisa Anda semua pasti bisa oke sukses untuk kita semua ya go Royal Crown go one persen saya Dr. Har dan salam salam hebat luar biasa selamat menikmati